Dalam menghitung pembagian, kunci dasarnya itu adalah anak-anak harus mengingat perkalian. Jika anak sudah mengingat perkalian, maka pembagian bukanlah masalah. Kita perhatikan untuk soal 108 dibagi 3. Caranya yang pertama kita lakukan adalah duluan menuliskan 108. Kemudian kita buat rumah, dan tuliskan 3 di sebelahnya. Nah, kita lihat satu persatu angkanya. Satu. Angka di depan ini tidak boleh lebih kecil dibandingkan pembaginya. Nah, ini satu, karena belum sampai angka tiga, maka kita tidak menggunakan satu digit. Tetapi kita menggunakan dua digit, yaitu angka sepuluh. Nah, kita pikir perkalian mana yang mendekati angka sepuluh. Ingat dari awal. Tiga kali satu, tiga. Tiga kali dua, enam. Tiga kali tiga, sembilan. Tiga kali empat, dua belas. Oh, dua belas sudah lewat. Jadi tidak bisa. Kita harus menggunakan angka sebelum angka sepuluh. Maka yang paling tepat itu adalah tiga dikali tiga. Kita tuliskan. Kemudian kita kalikan. Tiga dikali tiga, sembilan. Tulis satuan dengan satuan. Kurang. Nol kurang sembilan, berarti kita pinjam. Ini jadi sepuluh, ini jadi nol. Sepuluh kurang sembilan adalah satu. Kemudian kita menurunkan satu buah angka di sebelahnya, delapan. Delapan belas dibagi tiga, perkalian apa? Perkalian tiga kali apa yang menghasilkan delapan belas? Atau mendekati. Nah, kebetulan di sini angkanya pas yaitu tiga dikali enam, delapan belas. Maka saya menuliskan enam. Tiga dikali enam kembali, hasilnya delapan belas kita tuliskan di bawah sini. Kurang, nol. Jika sudah menghasilkan nilai nol, maka selesai pekerjaan kita, tiga puluh enam. Jawabannya. Soal berikutnya. Jika soalnya itu adalah delapan ratus empat puluh enam dibagi dua. Nah, kita buat rumah seperti tadi, delapan ratus empat puluh enam dibagi dua. Kita lihat dulu angka depannya. Oh, delapan. Delapan berarti sudah lewat dari pembaginya yaitu dua. Maka kita bisa menggunakan angka delapan. Delapan bagi dua, berarti kita pikir dua kali berapa yang hasilnya delapan. Yaitu empat. Kemudian kita kalikan dua dikali empat, delapan. Kurang, delapan dikurang delapan, nol. Kita turunkan empat. Nah, ini diingat setiap menurunkan angka hanya boleh satu angka yang diturunkan. Kita kemudian bagi lagi. Empat dibagi dua, dapatnya pikir lagi. Dua dikali berapa hasilnya empat. Berarti jawabannya itu adalah dua. Kemudian kita kari kembali. Dua dikali dua, empat. Dan kita memberikan tanda kurang lagi. Empat dikurang empat, nol. Selanjutnya, kita turunkan lagi angka enam. Enam dibagi dua. Perkalian dua kali apa yang berhasilkan enam? Jawabannya itu adalah tiga. Dua dikali tiga, hasilnya adalah enam. Dikurangi, dapatnya nol. Nah, kita lihat sudah tidak ada angka yang bisa kita turunkan lagi. Dan hasilnya sudah nol. Maka ini sudah merupakan jawaban. Yaitu, empat ratus dua puluh tiga. Nara14. Jangan lupa untuk mencintai.